Virus Corona yang telah ditetapkan pandemik sejak Kamis lalu oleh WHO, kini penyebarannya makin meluas. Di Kota Bekasi sendiri jumlah suspek virus Corona ini bertambah menjadi 46 orang. Dari 46 orang, satu diantaranya dinyatakan positif, serta 15 pasien lain yang masih dalam pengawasan pihak rumah sakit. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan warga Kota Bekasi yang tersuspek virus Corona, hingga Rabu ini terus bertambah. Bahkan kenaikan pasien tersuspek virus Corona bertambah sangat cepat dalam kurun waktu 2 hari. Guna meminimalisir penyebaran virus Corona di Kota Bekasi, pihak pemerintah Kota Bekasi akan terus memantau perkembangan dari rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Jadi langkah-langkah preventifnya sudah kita lakukan, termasuk menyediakan ruang isolasi di rumah sakit kita, tanpa harus kita ke Bandung, tanpa harus kita ke Jakarta. Fasilitas rumah sakit swasta, 6 rumah sakit tipe B sudah siap, rumah sakit umum kita pun juga sudah siap dengan segala alat, dengan segala fasilitasnya. Nah, yang kekurangannya itu justru sekarang tenaga. Tenaga untuk ngecek, swab yang merasa di masyarakat itu perlu untuk dilakukan cepat. Hingga saat ini pemerintah Kota Bekasi menyatakan kekurangan tenaga medis. Sebelumnya mereka sempat merilis jumlah saspek COVID-19 ini sebanyak 32 kasus. Namun dalam 2 hari jumlahnya bertambah menjadi 46 orang. Masyarakat pun diminta waspada dan menjaga jarak komunikasi saat berinteraksi dengan orang lain.